Oke, Bismillahirrahmanirrahim Oke, anak-anak kita akan coba membahas soal PTS kemarin Yang berjumlah 10 soal terkait program linear Nah, ini yang pertama Kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah 5Y Kurang dari sama dengan 10 Nah, ini berarti kita harus menggambar grafik ya Nah, menggambar grafik seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah, ini berarti saya dulu Nah, gimana cara menggambar grafiknya? Oke, kita buat disini 2X tambah 5Y sama dengan 10 Oke, disini kan ada X, disini ada Y, disini ada titik X, Y Kemudian, kalau X-nya 0, coba potretan aja nih Kalau X-nya 0, masukin ke sini, saya ganti dengan 0 Kalau X sama dengan 0, maka berarti 2 kali 0 5Y sama dengan 10 2 kali 0, 0, jadi bisa 5Y sama dengan 10 Jadi, Y-nya sama dengan 10 bagi 5 2 Nah, 10 bagi 5Y itu sama dengan 2 2 Udah Y-nya 2, berarti Y-nya 2 X, Y, yaudah berarti 0, 2 Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau Y-nya yang 0 Yaudah, kalau Y-nya yang 0, ya masukin lagi Susah-susah Masukin lagi Kalau Y-nya sama dengan 0, maka yaudah 2X ditambah 5 kali 0, 0 kan? Sama dengan 10, berarti disini 2X, sama dengan 10 X-nya berarti 10 bagi 2 5 sekarang X-nya 5, berarti disini titiknya 5, 0 Nah, kita tinggal buat grafiknya Kita buat grafiknya Ada line disini Nah, ada line Di sini Di sini sungguh X Di sini sungguh Y Oke Di sini 0, sketsas aja Kemudian ada 0,2 0,2 katakanlah disini 0,2 Kemudian 5, 0 5 dulu 5 sebelah sini Nah, baru kita buah Garisnya Nah, ini ibaratin nempel tadi kan Si ini Si line-nya gitu Nah, sini Ini 2 gitu Tinggal kita Kita pilih titik uji kan Nah, coba Kalau 0,0 kan sebelah sini Titik uji nya 0,0 Berarti 0,0 Maka, masukin ke rumus Yang fungsinya Berarti disana 2 X Tambah 5Y Nah, kurang dari sama dengan 10 X-nya ganti dengan 0 Berarti 0 Ditambah Y-nya juga ganti dengan 0 0 Sorry, kurang dari Kurang dari sama dengan 10 0 kurang dari sama dengan 10 Nah, benar kan? Kalau benar yaudah Dia harusnya mengarah ke 0 Jadi, ke sebelah kiri Hasilannya Yang mana berarti jawabannya? Ya, benar Ada angka 2 Ada angka 5 Hasilnya ke kiri Ya, udah jelas Yang ini jawabannya Gitu ya Oke Kita lihat yang selanjutnya Saya lihat penyelesaian sistem pertidak sama linia Dari pertidak samaan berikut Ini dan ini Oh, ada 2 Berarti yaudah Kita buat 2 disini Kita punya yang 2 X Tambah Sorry, tambahnya jelek banget Tambah 3Y Gitu ya Sama dengan 6 Nah, ini yang keduanya yang ini Tulis Berarti yang sebelah sini 3X Ditambah 2Y Sama dengan 6 juga Nah, kita buat lagi Tabel X Y Disini X, Y Ya Gitu Sama ini juga X Y Disini Titik X, Y Nah, seperti itu Oke Kemudian kalau X-nya 0 Nah, tutup aja X-nya 0 Berarti 3Y sama dengan 6 Y sama dengan 6 Bagi 3 2 Ya Nah, kotak aja kayak yang tadi Berarti 0,2 Kita punya Kalau Y-nya 0 Berarti nyisa 2X 2X sama dengan 6 6 bagi 2 3 Berarti 3 Disini berarti kita punya 3,0 Gitu Nah, kemudian yang ini Kalau X-nya 0 Masukin ke sini X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 6 6 bagi 2 3 Berarti 0,3 Sekarang kalau Y-nya 0 Berarti kan kita punya 3X sama dengan 6 Berarti X sama dengan 6 bagi 3 2 Jadi kita punya disini 2,0 Buat aja Si grafiknya sekarang Nah, grafik Sketsa grafiknya Kurang lebih seperti ini Nah Tinggal Kasih keterangan X Ini sumbu Y Nah, ini 0 Oke Kita punya 0,2 Katanya disini 0,2 Disini Kemudian 3,0 Kita kira disini ya Nah Bikin garis Nah, ini garis Untuk yang 2X Tambah 3Y Kurang dari Sama dengan 6 Nah, titik ujinya Yang 0,0 Coba Berarti 0 Tambah 0 Kurang dari Sama dengan 6 0 Kurang dari Sama dengan 6 Benar ya Nah, kalau benar berarti Arahnya ke kiri Kiri bawah Ini asiran yang pertama Asiran yang kedua Yaudah Kita tetapkan titiknya Kita punya 0,3 0,3 Di atas 2 Berarti Kemudian 2,0 2,0 Sebelah kiri 3 2,0 Sudah Kita tinggal Tarik garis Nah, seperti itu Boleh Ini kan berarti Untuk yang 3X Tambah 2Y Kurang dari Sama dengan 6 Titiknya pakai 0,0 Lagi aja Yang sebelah sini Kalau benar Mengenuhi berarti Yaudah Asirannya ke arah itu Tuh, benar kan 0 kurang dari 6, benar ya Berarti arahnya ke kiri Tuh, ke kiri Lihat yang Kearsir oleh Kedua-duanya Berarti dari Mana kemana Nah, kalau Kalian melihatnya Di sana Nah, Bapak akan Coba tunjukkan Pakai warna Hijau Berarti asirannya Yang ini Dari sini Ini berarti Yang warna hijau D, H, P Jadi jawabannya Yang mana Iya Yang D, H, P Yang ini ya Yang warna hijau Harusnya Seperti ini Oke, tapi Gak apa-apa Ini dianggap Benar saja Untuk yang ini Karena gak ada lagi Yang memang serupa Jawabannya Ini nih Harusnya dari sini Ke sini Nah, gitu Oke Kemudian Kita lanjutkan Oke, nomor selanjutnya Apa ini Sistem pertidak sama linear Dan daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah Nah Kita tetepin dulu saja Lihat di sini Yang berwarna Hijau Ini angka 5 Ini angka 2 Nah, berarti Cara cepatnya adalah Yang ada di Y Tambahin X 5X Ditambah 2Y Titik-titik Nah, titik-titik berapa? 5 kali 2 10 Nah, hasilannya kan Kesebelah kanan nih Ya Kesebelah kanan Berarti Kalau kesebelah kanan Dia mungkin Ada di titik Berapa nih Kalau di sebelah kanan Coba aja 3,1 0,5 nih boleh Eh, 0,6 4,4 ya di sini Nah, di sini ya Ini kan masuk ke arsirannya ya Berarti 4,0 Nah, uji aja Dengan 4,0 X-nya ganti dengan 4 Berarti 5 kali 4 Ya Ini Y-nya ganti dengan 0 2 kali Y 0 Titik-titik 10 Berarti di sini 5 kali 4 20 Titik-titik 10 Nah, berarti 20 itu lebih Lebih besar Ya Karena di sana garisnya Tidak putus-putus Pakai sama dengan Jadi di sini Nah Pakai yang ini Ini yang pertama 5 X tambah 2 Y Lebih besar Sama dengan 10 Kemudian Kita ganti warna merah Ini yang ini Garis yang ini Set Nah, ada 4 Ada 3 Berarti di sini 4 X Ditambah 3 Y Nah, titik-titik 4 kali 3 12 Kemudian Dia ngarsinnya ke kanan juga Tuh, kan Boleh titiknya ini ya Karena ini ke arsir Boleh ya Kalian coba dengan 4,0 lagi Nah, berarti 4 kali 4 kali 4 X-nya ganti dengan 4, kan Ditambah 3 kali 0 0 Itu titik-titik 12 4 kali 4 16 Itu titik-titik 12 16 itu lebih Lebih besar Daripada 12 Karena di sana Garisnya tidak putus-putus Ada sama dengannya Itu lebih besar Sama dengan Gitu Ini kan gak bisa disini Hanya lagi Yaudah Nah, karena di sana Yang diarsin adalah Kesebelah kanan semua Jadi kita punya Perlu yang ini X lebih besar Sama dengan 0 Dan Y kan Di atas ya Asirannya Lebih besar Sama dengan 0 Tambahin yang ini Nah, jadi cari di optionnya Yang ada itu Yang mana Yang ini benar Tuh, 5X Tambah 2Y Lebih besar Sama dengan 10 4X Tambah 3Y Lebih besar Sama dengan 12 X lebih besar Sama dengan 0 Dan Y Lebih besar Sama dengan 0 Mantap ya Kemudian Kita lihat lagi Soal selanjutnya Nah, sistem perditaan malina Dari daerah yang diarsir Pada grafik berikut Adalah Nah, kita akan tentukan Untuk titik ujinya Yang ke ini dua-duanya Yang mana nih Yang kearsir Kearsir dua-duanya Kurang lebih Yang Ini dua Berapa ya Ini diantara ini aja Dua Dua setengah aja 2,5 Ini 2,5 2,5 0 2,5 Supaya enggak Komanya Ya udah 2,5 aja X-nya 2,5 Nah, Y-nya 0 Oke, itu Sebagai titik ujin nanti Oke Kita hapus dulu Nah Kita lihat Untuk yang ini dulu Nah, 4 dan 3 Oke Berarti disini 4X Ini 3Y Yaudah 4X Ditambah 3Y Titik ujin 4 kali 3 12 Nah, kemana dia Yang kearsirnya Dari sana Ke kiri bawah kan Nah, harus juga Ini harus 0,0 Boleh Boleh sih Enggak 2,5 0 juga 0,0 kan dia Ada disini ya Jadi, ngarsirnya Dia ke bawah Yaudah, boleh Dites dengan 0,0 Berarti 4 kali 0 0 Ditambah 3 0 Titik ujin Berarti 0 Titik 12 Kurang dari Sama dengan Nah, ini yang pertama Kemudian yang kedua Nah, ini yang ini Ada 5 Ada 2 kan Nah, berarti disini 5X Tambah 2Y Titik 5 kali 2 10 Dia ngarsirnya Ke sebelah kanan nih Ya kan Karena di HPnya Kan yang itu Kalau ke sebelah kanan Berarti Kalau kita uji dengan 0,0 Ini harus Kebalikannya Gitu ya Harus kebalikannya Kan 0,0 nya Sebelah sini 0,0 Berarti kebalikannya Berarti Berarti 5 kali 0 0 Ditambah 2Y 0 Titik 10 Kan 0 Titik 10 Itu harusnya kan Kurang dari ya Karena tadi kita Ujinya yang Apa namanya Yang selain diarsir Berarti ya Kita balikan Berarti Kebalikan dari Kurang dari sama dengan Ya itu lebih besar Sama Nah gitu Kan si 0,0 nya Nggak kearsir Nggak kearsirnya Dia ke kanan Nah itu ya Tambahin lagi Karena ada di kewadan 1 Yaudah X lebih besar Sama dengan 0 Y lebih besar Sama dengan 0 Cari berarti yang ini Benarkah yang ini Nah kita Ke 5X Tambah 2Y Lebih besar Sama dengan 10 4X Tambah 3Y Kurang dari sama dengan 12 X lebih besar Sama dengan 0 Dan Y lebih besar Sama dengan 0 Oke Kita lanjutkan Nah Yang ini nih Untuk menghasilkan Nah ini Dimintanya untuk Membuat model matematika Oke Untuk menghasilkan Barang jenis A Ada jenis A Ada jenis B Diperlukan bahan baku 20 kg Dan waktu kerja Mesin Oh berarti Di jenis A itu Ada bahan baku Ada bahan baku Ada waktu Nah barang jenis A Diperlukan bahan bakunya 20 kg Katanya waktu kerjanya 24 jam Sedangkan untuk Barang jenis B Berarti disini B Diperlukan bahan baku 30 kg Waktu kerjanya 18 jam Sama-sama jam ya Jika masing-masing Jenis barang Dibuat selama Nah Masing-masing barang Berarti dibuat Selama Katanya 720 jam Waktu kerja Dan 700 Kilogram bahan baku Nah yaudah Itu kan jam Berarti ya Waktu kan 700 Berarti Maksimal ya Maksimal berarti Kurang dari sama dengan 720 Nah gitu ya Kalau waktu Nah kalau yang ini kan Kilogram Bahan baku Berarti disini Juga maksimalnya 750 Udah Berarti Kita bisa Membuat Model matematikanya Ini misahan X Tambah Ininya Y Ini X Tambah Ini Y Udah Dapet Berarti yang mana Yang A Dan ini selalu Karena kan tidak Negatif ya Untuk yang X sama Y Ini selalu menyertai Jadi 2 X 24 X Tambah 18 Y Kurang dari sama dengan 720 Dan yang keduanya 20 X Ditambah 30 Y Kurang dari sama dengan 750 Kesanannya X Lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 Gitu ya Oke Kita lanjutkan Nah ini diminta Untuk membuat Model matematika lagi Oke Ini paling gampang ya Seorang pedagang Buah mempunyai Lemari yang Hanya cukup Untuk menyimpan 40 Kilogram Buah Disini ada berapa Oh ada jeruk Ada apel ya Ini ada jeruk Ada apel Berarti yaudah Kita buat kolom jeruk Kemudian kolom apel Nah kita baca lagi Seorang pedagang buah Mempunyai lemari Yang hanya cukup Untuk menyimpan 40 kilogram Berarti Kapasitas Kapasitas Atau Daya tampungnya Hanya menyimpan 40 kilogram Nah berarti Kombinasi antara jeruk dan apel Maksimal berarti Kurang lebih sama dengan 40 Nah disini berarti ya Kemudian Jeruk dibeli dengan Harga Harga beli berarti ya Harga beli HB aja disini Jeruk itu harganya 12 ribu Kemudian Dan apel dibeli dengan Harga 16 ribu Kalau apel 16 ribu Katanya Setiap kilogram Jika pedagang itu Mempunyai modal Nah harga beli kan Berarti itu berkaitan Dengan modal Modalnya 600 ribu Berarti maksimalnya 600 ribu Yaudah Kurang dari sama dengan 600 600 ribu Nah untuk membeli X kilogram jeruk Berarti jeruk itu Dimesalkan dengan X tuh X tambah Y X tambah Y Mudah Masalah modal Matematikannya adalah Nah yang pertama Jelas Kita punya ini X tambah Y Kurang dari sama dengan 40 Nah ini udah ada jawabannya Ada yang katanya Benar ya Ini selalu menyatai Yang X lebih besar sama dengan 0 Dan Y lebih besar sama dengan 0 Karena bandanya disini Ya Positif Tidak Mungkinan yang negatif Oke Ini bisa diserhanai Berarti Coret 0 3 Coret Coret Kemudian antara 12 16 dan 600 Bisa dibagi oleh Berapa Kira-kira Bagi 2 boleh Bagi 2 jadi 6 X Tambah Bagi 2 jadi 8 Y Oke Bagi 2 jadi 6 bagi 2 300 Ini masih bisa diserhanakan Bisa Dibagi 2 lagi Berarti jadi 3X Dibagi 2 Tambah 4Y Nah dibagi 2 30 bagi 2 15 Jadi 150 Nah cari yang ini Benar kan 3X tambah 4Y Kurang sama dengan 150 Ya itu jawabannya Oke Kita move Nah ini Masih Membuat model Ya Nah udah bikin Ini aja tabel dulu aja Harga 1 kg Beras dan gula Nah Ada jenisnya Ada beras Ada gula Nah Harga 1 kg Beras Berarti harga Harga beli ya Harga beli Harga 1 kg Beras Berarti 2500 Kemudian 1 kg Gula Gula itu 4000 Seorang pedagang Memiliki modal Nah modal lagi Yaudah Maksimal kan 300 ribu Berarti kurang dari Sama dengan 300 ribu Nah Dan tempat yang tersedia Hanya memuat 100 kg Berarti disini Kapasitas Empat ya Kapasitas Tempat Hanya memuat Berarti yaudah Sebelah sini aja Kita gak tau kan Beras berapa Gula berapa Kurang dari Sama dengan 100 kg Yaudah Jika pada Yang sebut Membeli X Beras Berarti Beras itu Dimisalin Parable X Y nya itu Gula Nah Berarti udah Ini X Tambah Kita dapet Yang ini Otomatis X tambah Y Kurang dari Sama dengan 100 Kemudian Nah Yang ini Kita sederhanakan Yang ini Kita sederhanakan Coret Nonya 2 Tuh kan Yang sama dulu Kemudian Antara 25 40 Dan 300 Bisa Dibagi 5 Ya kan Bisa dibagi 5 Nah kesini aja 25 bagi 5 Bagi 5 X Ditambah 40 bagi 5 8 Y Kurang dari Sama dengan 30 bagi 5 600 Berarti Jadi 5 X 5 X tambah 8 Y Kurang dari Sama dengan 600 Udah Sama kan Kemudian Ini selalu Menyertai Nah Yang ini Selalu ada Ya Saya Sebuah Sebuah Semua pabrik Memproduksi Dua jenis Barang Barang Jenis 1 Ada jenis 1 Ada jenis 2 Yaudah Kita buat dulu aja Kolom Ada kolom Jenis 1 Ada kolom Jenis 2 Kita bahas lagi Sebuah pabrik Memproduksi Dua jenis Barang Barang Jenis 1 Dengan modal Modal Berarti Ada modal Modal Untuk barang Jenis 1 Itu 30 ribu Per buah Memberi Keuntungan 4 ribu Per buah Berarti ada Modal Ada untung Nah Kalau untungnya Berarti 4 ribu Katanya Per buah Dan Barang Jenis 2 Modalnya 25 ribu Memberi Keuntungan 5 5 ribu Jika Seminggu Dapat Diproduksi 220 Dan Modal Yang Dimiliki 6 Juta Maka Keuntungan Terbesar Yang diperoleh Adalah Nah Jika Seminggu Dapat Diproduksi Berarti Kapasitas Kita perlu Lagi Kapasitas Nah Jika Seminggu Dapat Diproduksi 220 Berarti Maksimalnya 220 Berarti Kurang Dari Dan Modal Yang Dimiliki 6 Juta Berarti Dimodal Kurang dari Sama dengan 6 Juta Nah 6 Juta Maka Keuntungan Terbesar Yang diperoleh Adalah Nah Berarti Yang akan Menjadi Fungsi Ini 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 X Tambah Y Kita Sederhanain Dulu Yang atas Supaya Gampang Coret Nolnya 3 Coret Nolnya 3 Coret Nolnya 3 30 30 30 Bagi 5 Nah Ini Kita Ubah Dulu Yang Ini Kita Ubah Dulu Menjadi Jadi Berapa 30 Bagi 5 6 X 25 Bagi 5 5 Y Kurang dari Sama dengan 60 Bagi 5 12 1200 Bisa dibagi Lagi Udah ya Nah Kalau udah Yaudah Berarti Kita Tentukan Titik Titik Dulu Kita Punya Berarti 6 X 5 Y Sama dengan 1200 Kemudian X Tambah Y Sama dengan 220 Kayak tadi lagi Ini X Ini Y Ini Titik X Y Ini X Ini Y Ini Titik X Y Sekarang Kalau X nya 0 Berarti 5 Y Sama dengan 1200 5 Y Berarti Y Sama dengan 1200 Bagi 5 Berarti 1200 Dibagi 5 Ini kan Berarti 2 10 20 Bagi 5 4 Jadi 204 240 240 0 240 Yang ini Kalau Y nya 0 Berarti 6 X 12 Bagi 6 200 Berarti Disini 200 200 Dah Itu titik yang pertama Titik Yang selanjutnya Di Pertidak samaan Selanjutnya Kalau ini 0 Ini Emang gampang Y nya 220 Jadi 0 220 Kalau Ininya Y nya 0 Berarti Ini Juga 220 Berarti 220 0 Nah Kita Tinggal Cari Eliminasi Eliminasi Antara Ntar Kita Abas dulu Eliminasi Antara Ini Dan Ini Nah Karena kan nanti Kita akan Nentukan yang Titik potong Berarti 6 X Tambah 5 Y Sama Dengan 1200 Ini X Tambah Y Sama Dengan 220 Nah Kita Memanginankan Yang Y Misalkan Berarti Ini Kali 1 Ini Kali 5 Kali 1 6 X Tambah 5 Y Sama Dengan 1200 Yang O Kali 5 Jadi 5 X Ditambah 5 Y Sama Dengan 22 Kali 5 10 10 11 Benar 10 Benar Benar Dikurangi 6 X Kali 5 X X Sama Dengan 1200 Kurang Jadi 100 X 100 Berarti Kalau X 100 Masukin Kesini X 100 Berarti X Sama Y Sama Dengan 220 Jadi Y Sama Dengan 220 Dibagi 100 20 X Sorry Pakai X 100 Y 20 Jadi Kita Punya Titik 100 Komah 20 Nah Kita Masukin Di titik Yang Sorry Nah Kita Buat Disini Sumuh Koordinat Ini X Ini Y Ini 0 Oke Kita Masukin Ini 0 240 0 240 Ada Disinilah Ya Oke Sekarang 200 0 200 Ada Disinilah Misalkan Nah Tarik Garis Dia Ke Kurang dari Kan Kalau kurang dari Pasti ke kiri Hasilnya Ke kiri Berarti Berlawanannya Ke Tara Kanan Nah Gitu Oke Kemudian Yang Ini 0 220 220 Berarti Sebelah Bawah 220 220 Kemudian 220 Mas Sebelah Kanannya 220 Nah Ini Kesini Ini kan Kurang dari Lagi Berarti Harusnya Ke kiri Bawah Ini Ke Sebelah Sini Begininya Untuk yang Y Nah Untuk yang Y Menyesuaikan Y Lebih besar Sama Dengan 0 Berarti Ke Kiri Kebalikannya X Ke Bawah Nah Jadi Kita Punya Disini DHP Kelihatan Nah DHP Yang Ini Nah Untuk Yang Ini Berarti Kita Punya Titik Titiknya Disana Ada Titik Ini 220 Berarti Kita Punya 0 220 Terus Titik Ini Titik Ini kan Titik Eliminasi Tadi Yang Eliminasi Berarti 100 20 Kemudian Yang terakhir Ini 200 200 0 200 0 Nah Untuk Mencari Keuntungan Maksimum Kita Masukkan Kemana Masukkan Nah Ini Untungan Maksimum Ini Ya kan 4000 X Berarti 4000 Kali 0 Kalau Yang Ini 4000 Kali 0 0 Ditambah 5000 Y Berarti 5000 Dikali 220 Nah Tinggal Tambahin Yang Itu Jadi Sama Dengan 5 Kali 22 10 11 0 Dapat 1 100 Ya Sekarang Yang Ini 4000 4000 Kali X Berarti 4000 Kali 100 Ditambah 5000 Kali 20 Nah 4 Kali 100 Berarti 400 400 400 Ditambah 5 Kali 2 100 Nah Ini Sama Dengan 4 Tambah 100 400 Tambah 100 500 500 Ribu Nah Gitu Kemudian Yang Bawah Berarti 4000 Kali 4000 Kali 200 Nah Ditambah 5000 Kali Y Y Y Y 0 Yaudah 0 4 Kali 2 800 Ribu Nah Mana Keuntungan Maksimumnya Cari Paling Besar Hasilnya Berarti 1 100 Ribu Nah Yang Ini Jawabannya Keuntungan Paling Besar Gitu Kalian Terliti Kalau Yang Sangat Terliti Oke Kita Lihat Ini Yang Ditanyakan Adalah Keuntungan Terbesar Nah Langkah Pertama Untuk Menentukan Soal Soal Seperti Ini Buat Tabel Terlebih Dahulu Ada Angkrek Ada Tanaman Hias Seperti Kita Buat Disini Kolom Angkrek 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 Ada Tanaman Hias Oke Kita Baca Angkrek Dan Tanaman Hias Hias Dengan Isi Paling Sedikit 30 Pot Angkrek Paling Sedikit Kalau Paling Sedikit Berarti Minimal 30 Berarti Disini Pertidak Samahannya Lebih Besar Sama Dengan 30 Angkrek Kemudian Paling Sedikit 40 Pot Tanaman Hias Lebih Besar Sama Dengan 40 Pot Kiosk Tersebut Dapat Menampung Berarti Daya Tampung Daya Tampung Menampung Berapa 120 Maksimal Beti Kurang Sama Dengan 120 Bila Keuntungan Untuk Setiap Pot Angkrek Dan Setiap Tanaman Hias Masing-masing Adalah Beti Untung Untuk Angkrek Adalah 10.000 Untuk Tanaman Hias Adalah 15.000 Nah Keuntungan Terbesar Yang dapat Dikeroleh Adalah Kita Tentukan Yang mana X Yang mana Y Ini X Ini Y Ini Kombinasi X Tambah Y Ini X Tambah Y Nah Ini Yang akan Menjadi Pursi Tujuan Jadi Kita Kotakin Terlebih dahulu Yang kita Cari Titik Kotongnya Adalah Yang Ini Terlebih dahulu Oh Sorry Biar Warna Beda Itu Berarti Buat Sini Ada Titik X Tambah Y Sama Dengan 120 Ada Kolom X Ada Kolom Y Ada Kolom Titik X Y Kalau X 0 Berarti Y 120 Titik 0 120 Kalau Y 0 X 120 Berarti 120 0 Itu Potongnya Gitu Ya Oke Kita Tinggal Buat Saja Si Grafiknya Disini Oke Oke Jangan lupa Pakai keterangan Ada sumbu X Ada sumbu Y Gitu ya Oke Kita masukkan titik-titiknya Berarti yang pertama Kita punya 0,120 Katakanlah kalau 120 disini Oke Kemudian adalah 120,0 120,0 Disini Kurang lebih Berarti Buat Garis Set Ya Garis itu Adalah Menandakan Untuk yang X Tambah Y Kurang dari Sama dengan 120 Kurang dari Kan ngasihnya Kesebelah kiri ya Kalau kita pakai 0 Kan 0 Kurang dari 120 Benar ya Berarti Asirannya Kebalikannya Berarti Kesebelah Nah Itu asirannya Supaya nanti Kelihatan Kemudian Yang selanjutnya Ini X Lebih dari 30 Berarti Di X Itu 30 30 Itu Ini 60 Kemudian Ini 30 Kita buat Lagi Disini Di 30 Berarti Ini Lebih dari Maksudnya Ke Kanan Berarti Kebalikan Yang hasirnya Ke Kiri Oh Sorry Ini 30 Jadi ya Oke Kemudian Yang Selanjutnya Warna Apa ya Supaya beda Nah Warna Kuning Pink Aja nih Pink Aja Nah Y nya Lebih besar Sama dengan 40 Berarti 40 Ini kan 60 60 Berarti Ini 30 Nah 40 Berarti ada Disini Kurang lebih 40 Sketch saya Memang harus Agak Ini ya Nah Udah Ini 40 Lebih dari kan Berarti Harusnya Ke atas Berarti Ini ke bawah Nah Cari Berarti Yang gak Di aksir Itulah Di hp Nah Berarti Di hp Yang ini Nah Yang itu Itu di hp Ini Berarti Titiknya Ada 3 Ada Titik ini Titik ini Dan titik ini Nah Kalau titik ini Kan kita udah punya Lihat 30 40 Kan Untuk Yang itu Berarti Disini 30 40 Berarti Kita punya Disini 30 40 Titik yang Pertama Titik yang Kedua Adalah Yang disini Nah Ini kan Dia Y Lebih besar Sama dengan 40 Atau Y Sama dengan Nah Ini Situasi aja Y Sama dengan 40 Nah Dia akan Berpotongannya Dengan garis Yang ini Masukkan Kesana Y Ganti Dengan 40 X Berapa Berarti X Tambah 40 Sama Dengan 120 Jadi X Sama Dengan 120 Dikurang 40 Ada 80 Oh Berarti X Nya 80 Y Nya 40 X Nya 80 Berarti 80 80 80 40 Simpan Lagi Disini 80 40 Satu titik Lagi Yang mana Nah Yang atas Yang atas Itu dia Perpotongan Antara X Sama dengan 30 Nah X Sama dengan 30 Masukin Lagi Kesini X Nya Gatuh dengan 30 Maka 30 Tambah Y Sama dengan 120 Y Sama dengan 120 Jadi kita punya Titiknya X 30 30 Berarti 30 Y 30 90 30 90 Ya udah 3 titik itu kan Kita tinggal masukkan Ke fungsi Fungsi tujuan Kesini Keuntung Berarti 10 X Nah 10 X Nah Ini Ribuannya Kita sederhanain Tulu aja Berarti Dalam ribuan Berarti 10 X Kita pakenya ini aja Supaya gampang 10 X Tambah 5 Y Nanti dalam Ribuan Berarti 30 Kali 10 10 Kali X 30 Ditambah 5 Kali Y 40 10 Kali 30 Berarti 300 Ditambah 5 Kali 4 20 200 3 Tambah 2 Berarti 600 Eh sorry 500 500 Oke disini 500 Tambah 1000 Nah 500 1000 Ini yang pertama 500 1000 Kemudian yang kedua Nah 10 X Berarti Pakai ini lagi 10 X 10 X Berarti 10 x 80 Ditambah 5 Y 5 x 40 Sama dengan 800 Ditambah 5 x 4 20 200 Berarti disini 1 1000 1000 Tambahan lagi Nolnya 3 1000 1 1 1 1 1 1 1 Nah Terakhir Berarti ini 10 X 30 Ditambah 15 Dikali 90 Sama Dengan 300 Ditambah 15 x 9 5 x 9 4 5 4 9 13 Gitu Berarti Sama dengan 1650 Tambahan Nolnya Nah Jadi 1 650 000 Nah Cari keuntungan maksimum Cari yang paling besar Yang mana Jelas 1 650 Jadi Jawabannya adalah Yang Ini Bisa ya Oke Kemudian Kita lanjutkan Soal Terakhir Mana Nah Ini Seorang pembuat kue Mempunyai Gula Tepung Ada jenis A jenis B Oke Ada ini Anak-anak Disini ya Ada Kue jenis A Ada Kue jenis B Nah Kemudian ada Gula Ada Tepung Oke Kita baca Seorang pembuat kue Mempunyai 4 kg Gula 4 kg Nah ini harus dibaca ya Ada kg Ada gram Nah Jadi kita Buat satuan yang sama Ingat 1 kg itu Sama saja dengan Seribu Jadi kalau misalnya 4 kg Ini Nah menjadi 4.000 Gram 9 kg Berarti 9.000 Gram Oke Seorang pembuat kue Mempunyai 4 kg Gula 4 kg Gula Berarti 4.000 Nah Kemudian Dan 9 kg Tepung 9.000 Gram Untuk membuat Sebuah Kue Jenis A Oh sorry Ini bukan Ditempatin di jenis ya Anak-anak Sorry Kita ulangi lagi Nah kita baca lagi ya Seorang membuat kue Mempunyai 4 kg Gula 4 kg Gula Nah udah disini aja Disini aja dulu ya 4 kg Gula Berarti 4.000 Dan 9 kg Tepung Berarti ini 9.000 Gram Untuk membuat Sebuah Kue jenis A Dibutuhkan 20 gram Gula Berarti kita 20 gram Gula Dan 60 gram Tepung Jenis A Sedangkan untuk Membuat Sebuah kue jenis B Dibutuhkan 20 gram Gula 20 gram Gula Dan 40 gram Tepung Jika kue jenis A Dijual dengan Harga Harga jualnya Harga jualnya Adalah 4.000 Ini untuk jenis A Dan kue jenis B Adalah 3.000 Harga jual Maka pendapatan maksimum Yang dapat Diperoleh Membuat kue tersebut Adalah Pendapatan maksimum Berarti pendapatan Maksimum Itu ya Harga jualnya Harga jual maksimum Itu pendapatan maksimum Sudah Berarti kita tentukan X Nah ke kanan Ini X Ini X Ini kan tadi berarti Maksimal ya Tuh Oh sorry Bukan X yang ini Ini Y Untuk jenis B Nah gitu ya Ini berarti untuk X Tambah 40 Y Maksimumnya sekian X tambah Nah ini yang gak ada 3 Yang hanya 2 Berarti itu sebagai pengusian Pengusian tujuan Nanti Kita kotakkan dulu Untuk pengusian tujuan Nah boleh Mungkin disederhanakan Terlebih dahulu Untuk yang ini Coret 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 Dibagi 2 Semuanya jadi punya X Tambah Y Kurang dari sama dengan 200 Ini yang pertama X Tambah Y Kurang dari sama dengan 200 Yang ini Coret 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 Bagi 2 3 X Bagi 2 2 Y Bagi 2 450 Nah berarti kita punya disini 3 X Tambah 2 Y Kurang dari sebenarnya 405 Udah Kita tinggal Buat Seperti biasa Ada X Ada Y Ada titik X Y Oke Kalau X nya 0 Y nya Gampang ini mah 200 Y nya 0 X nya 200 Ini 0,200 Ini 200,0 Yang ini juga sama X Y X Y Oke Kalau X nya 0 Berarti 2 Y Sama dengan 450 Berarti Y Sama dengan 450 Dibagi 2 2 kali 2 4 50 Berarti 2 5 Gitu ya 2 5 Berarti disini 225 225 Kalau sekarang ini Nah 45 Bagi 3 15 150 0,225 Ini mah 150,0 Nah kita perlu juga Eliminasi substitusi Karena kan disini Kurang dari semuanya ya Jadi Kita eliminasi Substitusi Yang pertidaksamaan Yang mana Yang ini Dengan yang ini Tidak samanya Ubah dulu dengan Sama dengan Jadi X Tambah Y Sama dengan 200 Kemudian 3X Tambah 2Y Sama dengan 450 Nah kita hilangin yang Y aja ya Ini kali 2 Ini kali 1 Jadi kita punya 2X Ditambah 2Y Sama dengan 400 Ini tetap Ini tetap 3X Tambah 2Y Sama dengan 450 2X Kurang X Berarti min X Ini habis 400 kurang 450 Min 50 Jadi X Sama dengan 50 Nah masukin lagi Kemana Masukin lagi Kesini Ganti X Dengan 50 Jadi 50 Ditambah Y Sama dengan 200 Y nya Sama dengan 200 Kurang 50 150 Jadi kita punya titik X,Y X nya 50 Yang ini Koma Y nya yang ini 150 Dah Itu ya Baru kita tinggal Gambar Sketsa Grafiknya Sketsa Grafiknya Kita gambar Ini Gini Ini Kesana Jangan lupa Disini Sumbu Y Disini Sumbu X Oke Kita masukin Untuk titik-titiknya Titik yang pertama 0,200 0,200 Disini aja ya 200 200,0 Berarti disini 200,0 Nah Tarik garis Set Nah Dia kan Kurang dari Ke kiri Bawah ya Berarti kebalikannya lagi Supaya Nampak HP nya yang mana Kemudian Nah Ini 0,225 Berarti 225 Kurang lebih ada Di atasnya 150 Ada sebelah Kirinya 150 Berarti Tarik garis Kurang dari Lagi Harusnya ke kiri Jadi ke Ke kanan Kebalikannya ya Kemudian X nya lebih besar Sama dengan 0 Berarti ke kiri Seperti biasa Kebalikannya Ini berarti dari Sumbu X Y itu Ke bawah Nah ini berarti Titik potongnya Titik potongnya itu adalah Yang ini Eh yang ini Nah ini berapa 0,200 0,200 Kemudian yang ini Nah ini hasil Eliminasi Tadi berapa 50,150 150 Dan yang terakhir Yang ini Ini 150 ya 150,0 Berarti 150,0 Nah Dari sini Kita masukkan Kedalam Yang ini Fungsi tujuan Yang harga jual Yang ini 4,000 X Tambah 3,000 Y Berarti 4,000 Kali 0 Ditambah 3,000 Kali 200 Sama dengan Yaudah ini kan 0,3 kali 2 6 600,000 Ini yang pertama Oke Yang kedua X nya ganti dengan 50 Berarti 4,000 Dikali 50 Ditambah 3,000 Dikali 150 4,000 Kali 5 Itu 20 200,000 Ditambah 15,3 4,000 450,000 Ditambah 200,000 Jadi 650,000 Nah ini Lebih bisa lagi Kita masukkan lagi Yang ini Masukkan 4,000 Kali X nya 150 Ditambah Y nya ke 0 Udah 0 aja Berarti 15 kali 4 Itu 60 Nah Udah Ini 600,000 Jadi jawabannya adalah Kalau misalkan Maka pendapatan maksimum Yang dapat diperoleh Membuat kuat sebut adalah Jelas Yang mana Yang 650,000 Itu ya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Terima kasih.